Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya channel adenium gazani channel yang membahas seputar tips dan trik adenium cara menanam, cara merawat pengendalian hama, penyakit dan lain-lain seputar adenium oke, welcome back to my channel semangat pagi teman-teman semua yang disana oke sudah lama tidak upload video berbagai macam kesibukan dan berbagai macam hal oke, kali ini saya tidak akan membahas video terlalu lama atau terlalu serius, hanya sebagai pengingat untuk teman-teman pecinta adenium adenium musim hujan telah tiba teman-teman jadi intensitas curah hujan itu sudah tinggi sudah hampir setiap hari hujan jadi ingat waspada ingat teman-teman ini harus ekstra waspada ekstra merawat adeniumnya intensif karena air hujan ini membawa banyak kandungan salah satunya nitrogen juga memaju berbagai macam jenis jamur berbagai macam jenis bakteri dan lain sebagainya ini ini mungkin faktor hujan yang terlalu tinggi jadi daunnya pada kering menguning seperti ini ini ada putih putih ada jenis jenis kalau tidak segera dibuang ini akan menghinggap pada tanaman kita akhirnya loyot dari atas itu banyak ditemui ketika musim penghujan makanya bersihkan sesering mungkin sisa-sisa daun mengering disela-sela bagian tanaman karena sisa-sisa daun mengering itu lembab terkena hujan lembab dan memaju perkembang pihak jamur yang sangat besar oke ada saya ada salah satu contoh ini ini tanamannya layu teman-teman seperti ini ini terserang jamur cuman kemarin saya kasih aplikasi fungisida sama silika kemudian saya mix menggunakan kalsium jadi tanaman ini masih survive tanaman ini masih survive kenapa saya bilang masih survive karena masih muncul daun baru atau tunas baru yang menandakan tanaman ini masih survive masih ingin hidup ini sudah kondisinya sudah parah ini pasti di dasar akar ada yang membusuk jadi nanti antara pembusukan ke atas itu lebih cepat mana antara calon akar baru dan pembusukan ke atas kalau lebih cepat pembusukan ke atas artinya tanaman ini akan mati tapi kalau lebih cepat pertumbuhan akar baru yang ditandai dengan mata tunas daun baru ini ini tanaman akan kering dengan sendirinya yang di bawah akan tumbuh normal kembali seperti itu jadi kalau masih ada calon daun baru berarti akarnya di bawah itu masih ada yang baru jadi masih hidup masih menyerap nutrisi air dan lain sebagainya yang dibutuhkan tanaman jadi tanaman itu mempunyai satu semacam proteksi diri untuk membuat perlindungan terhadap serangan jamur secara alami dengan kita bantu dengan aplikasi-aplikasi fungisida dan nutrisi yang dibutuhkan untuk merangsang akar baru seperti ini oke lanjut seperti ini teman-teman jadi untuk teman-teman yang suka ardenium pasti tahu bahayanya jamur terhadap jenis ardenium ini karena yang banyak menyerang itu jenis jamur yang ada di akar dan yang ada di atas tanaman seperti ya salah satu pencegahan saya itu saya lakukan spray menggunakan fungisida kemudian menggunakan saya mix menggunakan silika bubuk sama menggunakan kalsium saya seling menggunakan MKP kenapa saya menggunakan MKP karena MKP itu pupuk majemuk makro kandungannya kandungannya maaf bukan tunggal dua jenis majemuk itu berarti multi lebih dari satu P dan K P dan K ini kalium sama pospor keduanya ini mampu membuat tanaman itu merangsang akar baru ketumbuh ketika ada pembusukan itu akan dengan kering dengan sendirinya kemudian mampu memberikan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit karena di musim hujan ini banyak sekali kandungan nitrogen kalau kebanyakan nitrogen nanti tanaman akan menjadi rentan terhadap serangan jamur salah satu dilakukan penekanan unsur B dengan cara memberikan unsur maaf penekanan unsur N salah satunya dilakukan pemberian secara berlebih unsur P dan K seperti itu jadi jadi ini bukan bukan hanya sekedar teori ya teman-teman ya melainkan ini benar-benar sudah saya praktekan ini benar-benar sudah saya aplikasikan tidak hanya sekedar teori kalau teman-teman sekedar berteori saya berteori juga bisa ngalor ngidul tapi seperti inilah yang saya praktekan kalau bisa setiap hari itu pilih pilih pilah adanya daun-daun kering yang ini akan menjadikan kelembaban yang memacu perkembang biakan jamur ini ini juga kemarin daunnya rontok semua rontok semua akhirnya saya berikan aplikasi mkp pdnk akhirnya tubuh mata tunas daun baru supur seperti itu jadi kalau tanaman sudah besar agak tahan tapi kalau tanaman masih kecil biasanya sedikit rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman oke jadi poinnya pertama di musim hujan ini teman-teman sering-sering membersihkan sisa-sisa daun kering yang ada di selas-sela tanaman karena itu akan menimbulkan kelembaban yang akan memacu perkembang biakan jamur dan lain-lain patogen yang mengaku tanaman kedua jangan lupa aplikasikan fungisida fungisida yang penting cara kerja kontak boleh sistemik juga boleh tapi saya kalau fungisida itu pakai kontak karena biar cepat matinya jamurnya itu fungisida kemudian saya tambahkan nutrisi berupa itu tadi MKP yaitu P dan K unsur makro kemudian saya tambahkan unsur mikronya ada silika kalsium kemudian ada zinc yang ada di fungisida tersebut tetap sama tetap itu itu saja tapi Alhamdulillah baru menginjak musim hujan ini belum ada satu pun tanaman saya yang mati itu tadi yang di bawah yang saya videokan itu sudah 60% akan mati tapi kita lihat nanti kelanjutannya oke sekian dulu video dari saya apabila ada kekurangan kritik dan saran silahkan teman-teman kasih teman-teman tambah sampai bertemu kembali di channel adinemkaisani